Intro Assalamualaikum Wr. Wb Selamat datang kembali di video pembelajaran Mata Kuliah Hukum Etika dan Bisnis Pada pertemuan kali ini kita akan membahas terkait hak kekayaan intelektual atau biasa kita singkat dengan HKI atau yang biasa diterjemahkan menjadi intellectual property rights HKI ini pada dasarnya hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual Oke, selanjutnya ini merupakan undang-undang nasional di bidang HKI yang bisa kita jadikan landasan jadi ada hak cipta, ada patent, ada merek, ada desain industri sampai dengan pada varietas tanaman Secara garis besar, HKI dikelompokkan menjadi dua bagian yang pertama yakni hak cipta atau copyright dan hak kekayaan industri yang meliputi ada patent, ada hak merek, ada hak desain industri hak desain tata letak sirkuit terpadu dan ada hak varietas tanaman Pembahasan kali ini kita akan fokus pada hak cipta, merek, serta hak patent Pertama, kita bahas terkait merek terlebih dahulu Jadi, dalam undang-undang nomor 15 tahun 2001 pasal 1 menyatakan bahwa merek adalah tanda yang berupa gambar nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, sesunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang ataupun jasa Selanjutnya, macam-macam merek itu terdapat tiga menurut undang-undang nomor 15 yakni ada merek dagang, merek jasa, dan ada merek kolektif Merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau bisa jadi badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya Sementara merek jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa sejenis lainnya Sementara merek kolektif Merak kolektif itu adalah merek yang digunakan pada barang dan jasa dengan karakteristik atau jasa serta pengawasannya yang akan diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan atau jasa sejenis lainnya. Hak atas merek, hak atas merek itu merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam daftar umum merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Ada pun ketentuan hukum mengenai pendaftaran merek, itu pertama ada sistem konstitutif di mana sistem ini hak akan timbul apabila telah didaftarkan oleh si pemegang. Sementara sistem deklaratif adalah sistem pendaftaran yang hanya menimbulkan dugaan, jadi adanya hak sebagai pemakai pertama pada merek bersangkutan. Pada dasarnya tidak sembarangan merek yang bisa didaftarkan, ada juga beberapa merek yang akan ditolak, ada pun penjelasannya seperti berikut. Ini merupakan merek yang tidak dapat didaftarkan, kenapa? Karena merek tersebut bisa jadi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum. Yang kedua tidak memiliki daya pembeda, yang ketiga telah menjadi milik umum, dan yang keempat merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dibohonkan pendaftarannya. Ada pun merek yang ditolak pemerintah mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan atau jasa yang sejenisnya. Yang kedua mempunyai persamaan pada pokok atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan atau jasa sejenis. Yang ketiga yakni mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi geografis yang sudah dikenal. Selanjutnya merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak. Selanjutnya yakni merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama bendera lambang atau simbol atau emblem negara atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang. Yang selanjutnya yakni merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara ataupun lembaga pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang. Lalu merek yang dapat didaftarkan itu seperti apa? Jadi suatu merek yang dapat didaftarkan itu harus memiliki daya pembeda dan dipergunakan dalam perdagangan barang atau jasa. Jadi contohnya itu berupa gambar. Nah ini kita bisa lihat lukisan gambar burung Garuda pada logo Garuda Indonesia atau Garuda pada logo Garuda Food. Ini contohnya. Contoh kedua yakni kata seperti Google dan Yahoo. Oke yang ketiga contoh seperti nama ini salah satu brand namanya atau kita bisa menggunakan nama Kala seperti grup milik Bapak Yesus Kala. Lalu juga bisa menggunakan huruf sebagai pembedanya seperti huruf F pada logo Facebook atau mungkin huruf K pada logo CycleKey. Nah angka seperti angka 3 pada logo Provider GSM3 dan angka 7 seperti logo 7-11. Oke ini juga contoh dari penggunaan warna. Oke selanjutnya bagaimana kita mengajukan permohonan pendaftaran merek. Jadi dalam undang-undang nomor 15 pasal 7 dan pasal 8 sudah diatur ketentuannya seperti berikut. Nah agar selalu update silahkan langsung mengunjungi laman website hki.co.id untuk tahu lebih lanjut pembaharuan apa saja dalam pengajuan permohonan pendaftarannya. Oke ini pasal 8-nya. Oke jangka waktu perlindungan merek. Nah disini jangka waktu perlindungan merek. Jadi merek yang terdaftar itu mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu selama 10 tahun sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu perlindungan itu dapat diperpanjang. Pemilik merek harus mengajukan perpanjangan 12 bulan sebelum merek tersebut berakhir. Ini diatur dalam pasal 35. Merek akan diperpanjang masa berlakunya hanya jika pemilik merek tersebut masih memakai merek dalam perdagangan barang dan atau jasa tersebut. Oke selanjutnya dalam pasal 40 menyatakan bahwa merek itu dapat dialihkan dengan cara dialihkan ke pewarisan, wasiat, himba, perjanjian, atau sebab-sebab lain yang dimenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Pelanggaran merek itu juga diatur dalam pasal 76 dan 77 seperti berikut. Jadi pemilik merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang atau jasa yang sejenis berupa. Yang poin pertama yakni gugatan ganti rugi, lalu kedua penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut. Di dalam pasal 77, gugatan atas pelanggaran merek bagaimana dimaksud dalam pasal 76 tadi dapat diajukan oleh penerima lisensi merek terdaftar baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan pemilik merek yang bersangkutan. Pembalasan selanjutnya yakni hak patent. Jadi hak patent itu diatur dalam undang-undang nomor 14 tahun 2001 pasal 1 akas 1 yang dimana mengatakan bahwa patent ialah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atau hasil invensinya di bidang teknologi yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Jadi berdasarkan dari pengertian hak patent itu sendiri terdapat empat unsur utama dalam patent yaitu hak eksklusif, invensi di bidang teknologi, dan selama waktu tertentu atau dia waktunya terbatas dan ada hak untuk mengalihkan kepada pihak lain. Yang kedua subjek patent. Yang berhak memperoleh hak patent itu adalah inventor atau yang menerima lebih lanjut hak inventor. Penentuan yang menjadi hak patent itu telah diatur dalam undang-undang nomor 14 tahun 2011 pasal 11 sampai dengan 15. Yang pada intinya adalah jika suatu invensi dihasilkan bersama-sama, maka yang berhak menerima patent adalah mereka secara bersama-sama. Oke, selanjutnya yakni jenis patent. Jadi patent itu ada patent dan ada patent sederhana. Ada pun percaratan formal permohonan patent dapat dilihat pada slide berikut ini. Di mana harus ada tanggal, tanggal yang lengkap, alamat lengkap, nama lengkap, nama dan alamat lengkap kuasa apabila permohonan diajukan melalui kuasa. Lalu dibuatkan surat kuasa khusus dalam hal permohonan untuk dapat diberi patent. Lalu dibuatkan pernyataan permohonan untuk dapat diberikan patent. Judul invensinya apa, kelam yang terkandung dalam invensi, deskripsi tentang invensi, gambar teknik, serta abstrak invensinya. Oke, pembahasan terakhir merupakan hak cipta. Jadi hak cipta ini diatur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014. Di mana hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata. Tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, yang dimaksud dengan pencipta adalah seseorang atau berapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Yang dimaksud dengan ciptaan yakni setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata. Dan pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah. Ada pun masa berlaku hak cipta dan terikat, itu diatur dalam Undang-Undang No.24 tahun 2014 bab 9 bagian ke-1 dan bagian ke-2. Selanjutnya, ciptaan yang dilindungi, ini merupakan beberapa jenis ciptaan yang dilindungi, dan ada pun perbuatan yang tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta sebagai berikut. Jadi, pengumuman, pendistribusian, komunikasi, dan atau penggandaan nambang negara dan lagu kebangsaan menurut sifatnya yang asli. Lalu ada pengumuman, pendistribusian, komunikasi, dan atau penggandaan segala sesuatu yang dilaksanakan oleh atau atas nama pemerintah, kecuali dinyatakan dilindungi oleh peraturan perundang-undangan. Pernyataan pada ciptaan tersebut atau ketika terhadap ciptaan tersebut dilakukan pengumuman, pendistribusian, komunikasi, dan atau penggandaan. Lalu ada pengambilan berita aktual, pembuatan, dan penyebar luasan konten hak cipta melalui media, teknologi informasi, dan komunikasi yang bersifat tidak komersial dan atau menguntungkan pencipta atau pihak terkait. Lalu ada penggandaan, pengumuman, dan atau pendistribusian potret presiden, wakil presiden, mantan presiden, mantan wakil presiden, pahlawan nasional, pimpinan lembaga negara, pimpinan kementerian atau lembaga, pemerintah, non-pementerian, dan atau kepala daerah dengan memperhatikan martabat dan kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oke itulah tadi pembahasan terkait hak kekayaan intelektual atau biasa kita sebut dengan HKI. Untuk materi-materi berikutnya kita akan bahas di pertemuan-pertemuan video pembelajaran berikutnya. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menyimak. Terima kasih.